Intro Pemirsa, Gubernur Sahbirin Nur melepas peserta Jalan Santai HUD ke-24 SMA Negeri 1 Rantau Badawuh Kabupaten Barito Kuala Pemenbirin juga memberikan hadiah langsung kepada para pelajar yang berhasil menjawab pertanyaan Berikut informasinya untuk Anda Pengibaran bendera dilakukan Gubernur Sahbirin Nur Menandai Awal Lomba Jalan Santai Peringatan Puncak HUD ke-24 SMA Negeri 1 Rantau Badawuh Kabupaten Barito Kuala Ratusan peserta dari sejumlah sekolah mulai tingkat sekolah dasar, sekolah menengah, dan menengah atas Ikut serta dalam kegiatan jalan santai tersebut Gubernur Kalimantan Selatan biasa akrab di Sapa Paman Birin Memberikan hadiah kepada para pelajar yang mampu menjawab pertanyaannya Gubernur berharap dengan usia 24 tahun SMA Negeri 1 Rantau Badawuh Mampu mencetak generasi berkualitas dan Siap bersaing dengan sekolah lainnya Harapan kita tentunya bagi SMA Negeri 1 Rantau Badawuh yang hari ini berulang tahun yang ke-24 Semoga Semelani terus mampu berhasil mencetak generasi anak-anak kita menjadi generasi yang berkualitas Dan memberikan warna tersebut bagi kehidupan masa depan khususnya Kabupaten Barito Kuala dan mungkin secara umum lagi adalah Kalimantan Selatan Masih tidak hanya di internal kita Kemudian dalam 24 tahun ini salah satunya juga kita melibatkan seluruh insan pendidikan sekecamatan Rantau Badawuh Kemudian seluruh masyarakat yang ada di sini untuk bersama-sama berpartisipasi Ini memeriahkan HUD SMA Negeri 1 Rantau Badawuh yang berlambat ini dengan bersama-sama jangan santai Perayaan HUD ke-24 SMA Negeri 1 Rantau Badawuh kali ini mengusung tema meningkatkan prestasi dalam 24 tahun mengabdi Sebelumnya Panitia juga telah menggelar bermacam lomba diantaranya bola voli, futsal, maulid hapsi, dan keterampilan pramuka Rijalia Pandi, Banjar TV Terima kasih telah menonton